Di layar televisi, ini ada juga yang memerankan sebagai korban atau nofriansah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Nah, sekarang kita masuk di adegan ke-12, pemirsa dari 36 adegan yang akan dipraktekan di Sahaguling. Durentiga, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada Bripka RR atau Riki Rizal. Nah, di layar televisi Anda ini ada tersangka Bripka RR dan juga ada korban Brigadir J. Dan juga tersangka Putri Chandrawati. Ya, seperti ini. Kita lihat tampak Putri Chandrawati sedang menjelaskan sesuatu kepada tim. Ya, ini posisinya disampaikan atau disampaikan. Diperagakan oleh Putri Chandrawati. Posisinya dia sedang berada di kasur gitu ya, di tempat tidur. Pemirsa kita lihat bersama. Ya, posisi Putri saat itu diperagakan dia sedang berada di tempat tidur. Dan selanjutnya kita lihat ada tersangka yang mendekat. Sepertinya kita lihat ini ada kuat, kuat ma'ruf ya. Ada di lokasi juga. Nah, saat ini kita lihat Putri sedang berbaring di tempat tidur. Diperagakan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Dan disitu ada kuat ma'ruf yang duduk di bawah atau di samping kasur. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Mengapa justru kuat yang ada di dalam situ? Mengapa justru kuat ma'ruf yang adalah sopir dari Ferdi Sambo. Ini ada di dalam kamar, duduk di bawah situ. Nah, ini kita akan mendengarkan seperti apa kejadian. Oh, saat ini ya. Ini Brigadir J ternyata yang ada di dalam sana. Yang diperagakan bahwa sedang duduk. Duduk sementara Putri Candrawati ini posisinya sedang tiduran atau berbaring di tempat tidur. Ya, pemirsa seperti yang Anda saksikan bahwa saat ini rekonstruksi telah menghadirkan lima tersangka.